Intro Hari ini kita masih membahas tentang Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen kita. Lalu salah satu serangan terhadap iman Kristen kita, sudah jangan percaya Kristen. Kalau kamu percaya Kristen kamu jadi bodoh. Karena agama katanya racun ilmu pengetahuan. Orang-orang yang beragama tidak lagi pakai akal sehat. Orang-orang yang beragama cuma doa, cuma doa, cuma doa. Saya percaya doa bukan cuma. Karena yang saya percaya adalah kalau kita beriman kita pasti rajin. Kalau kita beriman kita pasti berjuang. Kalau kita beriman kita pakai akal sehat kita. Bahkan ketika akal sehat kita sudah mentok. Kita masih percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tetapi ada kalanya orang beriman dibodok-bodoki setan. Jadi bukan imannya yang salah, dianya yang bodok. Sama-sama bilang sama saya beriman tidak jadi bodok. Amin? Ini yang kita mau belajar hari ini. Apakah betul itu Tuhan yang berkata iman Kristen bertentangan dengan pengetahuan. Nah ini yang kita mau belajar. Bukal kitab kita sama-sama. Keluaran pasal 31 ayat 1-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat. Telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur. Dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Ro'alah. Sehingga dia mampu berkutbah, mampu menipujian, mampu jadi majelis gereja. Bukan. Telah kupenuhi dia dengan ro'alah. Dengan apa? Keahlian. Sama-sama bilang sama saya keahlian. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Sama-sama bilang sama saya pengetahuan. Ini yang harus kita bongkar dalam pemikiran gereja. Orang yang dipenuhi ro'alah hanya jadi pendeta. Keliru. Kita butuh ro'alah untuk menjadikan kita apa tadi? Ahli. Berpengertian. Dan apa? Berpengetahuan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ro'alah bukan hanya menuntun kita berkutbah. Saudara-saudara pedagang, saudara-saudara kaum profesi, saudara-saudara bisnismen, setiap saudara karyawan. Engkau butuh ro'alah karena kalau ro'alah memimpin saudara, engkau jadi ahli, engkau jadi berpengertian, engkau akan jadi berpengetahuan. Dikatakan di sini untuk apa? Dalam segala macam apa? Pekerjaan. Seorang dokter perlu dipenuhi dengan ro'alah. Amin. Seorang pengacara, seorang insinyur, seorang bisnismen perlu dipenuhi dengan ro'alah. Jadi jangan batasi kuasa Allah hanya dengan berkutbah. Lalu kita pisahkan. Hamba Tuhan hanyalah mereka yang melayani di gereja. Kalau saya pendeta, masih orang berdosa. Hari ini sebagai gembala saya proklamirkan. Setiap kita lah hamba Tuhan. Jadi nanti waktu saya angkat cawan, saya bilang saya hamba Tuhan. Amin. Karena darah yang tertumpah mengubah kita dari hamba dosa, menjadi hamba Tuhan yang setuju berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Tetapi saudara orang yang berbeda, kenapa? Karena dalam apapun yang kau kerjakan, kau minta hikmat Tuhan. Amin. Ini yang banyak orang pikir, antara iman dan pengetahuan, dua hal yang berbeda. Tapi saya percaya orang-orang yang beriman akan ditambahkan pengetahuan dan keahlian oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kau kerjakan, kau bisa mulai dengan doa, dengan mengucapkan dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Apapun yang saya kerjakan hari ini dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ada banyak orang yang berkata, hati-hati dengan agama, karena agama adalah candu buat masyarakat. Agama membuat orang jadi bodoh, agama membuat orang tidak berjuang. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, itu agama yang bodoh, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan memenuhi mereka dengan roh Allah dan menjadikan mereka orang ahli, orang berpengertian dan orang berpengetahuan. Berarti kesimpulan saya, orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti pintar. Cuma tujuh yang bilang amin, yang lain gak jelas. Saya percaya orang yang dekat Tuhan pasti pintar. Dan bukan cuma pintar, tapi dia juga ahli. Dan bukan cuma dia ahli, dia berhikmat, dia berpengertian katakan Alkitab. Amin. Karena tiga hal yang beda. Ada orang pintar, tapi tidak ahli. Karena pintar itu bicara otak. Ahli itu bicara tentang talenta. Tapi ada orang pintar, ada orang ahli, tapi tidak berhikmat. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang itu pintar, artinya berpengetahuan. Lalu dia juga ahli, artinya talentanya luar biasa. Dan bukan hanya itu, dalam tindakannya dia berhikmat, saya percaya pasti dia jadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan, yang sunjuh berikan atau berikan, yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan surat di dada sama-sama bilang, saya imani. Saya pintar, saya ahli, dan saya berhikmat. Amin. Jadi jangan bilang, wah parah nih gue, aduh bodoh gue nih. Aduh, jangan kutuk dirimu sendiri. Saya suka dengar orang Kristen, bahkan mengutuk dirinya sendiri. Wah bodoh saya, bodoh. No, no, no. Tiap pagi saya bangun, saya bilang, saya pinter, saya ahli, dan saya berhikmat. Amin. Masalah apapun di depan saudara, jangan kalah sebelum bertanding. Jangan bilang, aduh gimana gue, aduh susah nih. Aduh berat nih. Saya pinter, saya ahli, saya berhikmat. Karena roh Tuhan ada pada saya, berikan tempat tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah bilang sama anak saudara, kamu bodoh. Lu tiap hari bilang, lu bodoh banget sih, lu bodoh banget, lu bodoh banget. Sesuai dengan iman, lu jadi pada lu. Bilang sama anak-anak saudara, kamu pintar. Amin. Kamu ahli. Dan kamu berhikmat. Saya percaya anak-anak saudara pasti luar biasa. Ah, berikan tempat tangan ya, berikan buat Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Selanjutnya, klik. Lihat. Telah apa? Kutunjuk besalel. Jadi yang tunjuk besalel, Tuhan atau Musa? Tuhan atau Musa? Tuhan. Lihat telah kutunjuk besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan apa? Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan karena dipenuhi dengan roh Allah, dia jadi ahli, jadi berpengertian, jadi apa? Berpengertian dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari apa? Emas, perak, dan tembak. Nothing to do with the ministry. Besalel bukan nabi. Besalel tidak bisa berhutbah. Tetapi dengan apa yang ada, padanya dia jadi berkat. Amin. Ini yang gereja harus mengerti. Kalau engkau bisa sebagaimana engkau ada hari ini, itu karena berkat Tuhan. Dan kalau engkau tetap setia, engkau tetap berdoa, engkau tetap yakini Tuhan. Bahkan, bakat saya datang dari Tuhan, kemampuan saya datang dari Tuhan. Kepintaran saya, kebisaan saya datang dari Tuhan. Dan saya percaya, kalau saya tetap setia dengan apa yang ada pada saya. Dengan bersyukur, dengan pakai untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan berkati, berlipatkan. Ganda yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriam. Tapi kalau karena engkau berpikir, aku mampu, aku bisa, tak gak akan kemana-mana. Karena kita pikir, itu punya kita. Tapi kalau kita sadar ini dari Tuhan, maka Tuhan lipat gandakan dengan kemuliaannya. Makanya coba lihat gini. Apa yang mampu dikerjakan oleh Mesalel? Membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari apa? Emas, perak, dan apa? Tembah. Berarti ini separuh antara insinyur dengan seorang ahli seni. Karena dia bekerja dengan emas, perak, dan apa? Tembah. Kita lihat selanjutnya. Klik. Bahkan untuk mengasuh, mengasah batu permata. Supaya ditatah. Untuk mengukir kayu. Dan untuk bekerja dalam apa? Segala macam bekerja. Juga aku telah menetapkan di sampingnya siapa? Ahuliyah bin Ahisamah. Dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan apa? Kalian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuberintahkan kepada mu. Jadi jelas. Ada Musa yang adalah nabi. Tapi kemudian. Ada Besalel. Ada Ahuliyah. Orang-orang yang mendukung Musa untuk membangun baik Allah. Mereka bukan nabi-nabi. Kalau semua nabi gak jadi itu barang. Saudara-saudara. Bagaimana tabernakal bisa dibangun hanya oleh para nabi. Saudara-saudara. Ngerti gak mau saya? Amin. Jadi disini kita lihat. Bahwa Tuhan mau. Pakai setiap orang untuk jadi berkat. Terus tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang saya bisa jadi berkat. Sama-sama bilang saya bisa jadi berkat. Buang dalam konsep pemikiran saudara melayani Tuhan hanyalah menjadi pendeta. Ajar anak-anak saudara. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau anak-anak saudara mau jadi polisi, anak-anak saudara mau jadi tentara, anak-anak saudara mau jadi artis, anak-anak saudara mau jadi olahragawan, anak-anak saudara mau jadi ahli pajak, anak-anak saudara mau jadi ahli ekonomi. Dorong mereka. Tapi titip sama mereka, kamu harus melayani Tuhan. Karena semua keahlian ujung-ujungnya datangnya dari Tuhan. Bertahun-tahun gereja memisahkan terakhir iman dan ilmu. Makanya ada istilah-istilah beriman sih beriman, jangan pakai otak. Astaga. Ada orang yang bersaksi, dulu apa-apa saya pakai otak, puji Tuhan. Setelah saya berjumpa dengan Yesus, saya tidak pernah pakai otak lagi dalam hidup saya. Semua seno-seno, dia kata orang menadu bilang. Semua setengah itu kalau begitu. Tinggal nungguan chestnya aja, semuanya pakai otak. Hari ini saya mau bilang, sebagai gembala, sebagai pendeta, saya mau ingatkan buat surah, harus pakai otak. Harus pakai otak. Tapi ada kalanya otak kita udah mentok. Waktu otak kita mentok, jangan mentok. Waktu otak kita mentok, berlutut sama Tuhan. Bilang Tuhan, saya secara manusia sudah gak ngerti. Tapi saya percaya kuasa Tuhan akan menolong saya dan melakukan perkara dahsyat. Itu yang namanya hikmat dan mujizat. Amin. Ada kalanya mujizat tidak terjadi dan Tuhan berikan hikmat. Ada kalanya hikmat belum turun dan Tuhan buat mujizat. Amin. Dan saya tetap percaya hikmat dan mujizat berjalan bersama-sama. Contoh. Saya punya hutang. Saya udah mikir dengan cara apapun, akhirnya mentok. Saya berdoa. Kalau sudah mau pakai otak, sudah lama-lama stres. Lama-lama cuma menyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini sekarang? Betul. Tapi engkau berdoa. Ada kalanya Tuhan buka mujizat. Tiba-tiba ada orang kasih proyek lah sama saudara. Tiba-tiba ada sesuatu lah sampai sudah dapat uang dan sudah bisa bayar hutang saudara. Itu bisa terjadi. Tapi ada kalanya Tuhan tidak kasih mujizat. Ada kalanya Tuhan kasih hikmat. Jadi jangan batasi kuasa Allah. Jangan bilang, oh tidak ada mujizat lagi. Harus pakai hikmat. Ada kalanya Tuhan kasih mujizat. Setelah sakit. Tiba-tiba Tuhan kasih mujizat. Tuhan berlutut, berdoa. Setelah ketemu ambat Tuhan, didoakan. Sembuh 100 persen. Itu mujizat. Tapi ada kalanya udah ditumpangkan tangan. Mulai dari yang pegang sampai yang dorong-dorong. Mujizat enggak terjadi. Hari-hari ini. Ada postingan di medsos. Yang cukup menyayat hati. Ada orang Kristen juga yang tiba-tiba ngomong begini. Pesan saya buat pendeta-pendeta. Yang mengaku dirinya memiliki karunia kesembuhan ilahi. Pergino sono ke Wuhan. Tumpangin tangan buat mereka. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama. Kita semua terpanggil mendoakan kasus ini. Bukan saling menghina satu sama lainnya. Betul? Karena ini sesuatu yang serius. Tetapi yang kedua. Ini seperti orang-orang yang sudah tidak percaya mujizat masih ada. Sementara orang-orang di Wuhan saja. Sedang mencari Tuhan. Orang-orang di Wuhan saja yang tadinya tidak percaya Tuhan. Mendatangi para pendeta dan mengharapkan mujizat terjadi. Kenapa? Dokter sudah enggak muat. Rumah sakit sudah enggak muat. Mereka sedang berseru kepada Tuhan. Dan saya dengar dari beberapa kawan di sana. Ada mujizat yang banyak terjadi. Amin. Intinya jangan bodoh. Amin. Kita bisa bernafas sampai hari ini itu karena mujizat. Hanya orang-orang bodoh yang tidak percaya bahwa ada mujizat. Tetapi mujizat enggak bisa saya dikti. Mujizat saya biarkan Tuhan yang bertindak tugas saya cuma berdoa. Tugas Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Dan benolong saya dengan caranya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya masih ada mujizat. Jadi waktu sudah ambil perjamuan hari ini. Surah ingat Yesus sudah mati buat hidup saudara. Maka dua hal ini harus sudah ingat. Yang pertama saya hamba Tuhan. Dia mati untuk cucikan dosa. Cucikan dosa saya. Sehingga saya bukan lagi hamba dosa. Tapi hamba Tuhan. Dan yang kedua karena saya hamba Tuhan. Mujizat masih ada buat saya. Saya enggak mau tahu siapapun saudara. Karena bukan hanya orang miskin butuh mujizat. Orang kaya juga butuh mujizat. Amin. Bukan hanya orang susah butuh mujizat. Orang yang diberkati juga butuh mujizat. Amin. Kalau engkau pria ganteng. Duit banyak. Hidup baik. Karir bagus. Masih bisa setia sama istri. Itu pun mujizat. Betul? Boleh ibu-ibu begini. Bu. Kalau engkau seorang wanita cantik. Yang dikejar-kejar orang. Tapi masih setia sama suami. Pada suami kasar, keras. Kepala batu. Memenang sendiri penyakitan dan hidup lagi. Saya beri nama. Itu pun mujizat. Amin. Kalau anak-anakmu yang muda. Tidak terlibat dengan narkoba. Tidak terlibat dengan seks bebas. Masih mau ke gereja mencari Tuhan. Saya beri nama. Itu pun mujizat. Hanya orang bodoh yang berkata. Mujizat sudah tidak ada lagi. Tapi mujizat. Tidak bisa saya dike. Biarkan Tuhan yang arahkan menurut kendaknya. Ada kalanya dia bekerja dengan mujizat. Ada kalanya dia berikan hikmat buat kita. Tapi buat saya intinya. Apapun yang saya gak sanggup. Lalu dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Tuhan membimbing saya. Itulah mujizat dan anugerah yang luar biasa. Berikan tepuk terakhir yang beri buat Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Ayub 36, ayub 36. Sesungguhnya. Sama-sama bilang sama saya. Allah itu besar. Dalam bahasa Arabnya. Allahu Akbar. God is great. Hashem ha-gadol. Dalam bahasa Ibraninya. Allahu Akbar. Hashem ha-gadol. Allah itu apa? Besar. Tidak tercapai oleh apa? Bukan iman bertentangan dengan pengetahuan. Tapi iman di atas pengetahuan. Sama-sama bilang sama saya. Iman tidak bertentangan dengan pengetahuan. Tapi iman adalah dimensi yang lebih tinggi dari pengetahuan. Amin. Amin. Berarti dalam hidup ini. Otak harus kita pakai. Tetapi kepekaan akan suara Tuhan tetap kita perlukan. Untuk hal-hal yang saya enggak mengerti enggak usah stres. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Saya bilang kita harus jadi orang-orang yang logik. Harus jadi orang-orang yang mengandalkan logika. Tapi ketika logika kita sudah mentok. Di saat seperti itu banyak orang berharap pada manusia. Di saat seperti itu banyak orang stres. Di saat seperti itu banyak orang enggak bisa tidur. Kita tenang dan berkata. Tuhan saya sudah enggak ngerti jalan ke apa yang harus saya buat. Tuhan yang akan bertindak buat hidup saya. Beri kepepungan saya. Beri kepepungan saya. Beri kepepungan saya. Alhamdulillah. Amin. Makanya jelas. Ayub mendapat pewahyuan ini. Allah itu besar. Hashem ha gadol. Allahu akbar. Allah kita besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Artinya dimensinya lebih tinggi. Otak manusia terbatas. Tapi kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Saya mau jemaat. Geraja Battle Indonesia Globe Fellowship Center. Adalah orang-orang yang pintar. Adalah orang-orang yang ahli. Adalah orang-orang yang berhikmat. Dan untuk hal-hal yang sudah tidak mengerti. Tidak usah kue serah-serah. Kue serah-serah. Whatever will be, will be lah. Untuk hal-hal yang kau tidak mengerti. Kau berjuang. Kau berdoa. Kau minta. Tuhan tunjukkan buat saya. Pimpin saya. Sertai saya. Saya cakap menanggung segala perkara. Dalam Kristus yang memberi kekuatan pada saya. yang setuju katakan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Jumlah tahunnya. Tidak dapat apa? Disledik. Artinya akal dan pengetahuan manusia terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Selanjutnya. Klik. Masmur 139. Sampai 7. Jadi kalau ada tuduhan. Bahwa iman Kristen. Adalah bertentangan dengan pengetahuan. Maka kita menjadi tertawa. Karena Alkitab sudah ngomong. Bahwa iman Kristen. Bukan bertentangan dengan pengetahuan. Tapi iman Kristen. Berada di atas. Dimensi yang lebih tinggi. Untuk peminduan. Masmur Daud. Tuhan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku beruduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Klik. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya. Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan. Kau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjadi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Artinya. Apapun yang aku capai dalam hidup ini. Semua karena Tuhan. Amin. Tapi itu bukan berarti menjadikan kita apatis. Kan semua dari Tuhan. Yaudah saya gak usah buat apa-apa. Ya pokoknya Tuhan semuanya. No, no, no. Tuhan menolong orang-orang yang mau menolong dirinya. Amin. Tuhan will enlarge your capacity. Mengenyal kita. Tetap bila orang yang menaburkan air mata akan menuai dengan surak-surai. Tuhan tidak menciptakan kita jadi pemalas. Betul ada yang diberikan. Dua talenta. Ada yang diberikan satu talenta. Ada yang diberikan lima talenta. Tapi intinya bukan berapa jumlah talenta kita. Intinya kalau saya mengembangkannya. Tuhan melipat gandakannya. Yang dua. Mengembangkan talentanya jadi empat. Yang lima mengembangkan talentanya menjadi sepuluh. Kalau satu mengembangkan talenta pun jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi delapan. Simple saja. Amin. Jadi hidup ini. Gak perlu iri. Kenapa orang gak maju-maju? Karena mentalnya mental iri. Ya saya kan gak mau. Sampai lagu rohani aja saya beri nama judulnya iri. Kalau lain ditolong. Saya juga. Kalau mau minta tolong Tuhan. Minta tolong aja. Gak usah nyindir. Itu kan kayak nyindir kan. Tuhan. Orang lain Tuhan tolong. Kita dong. Bilang sama sebelah-sebelah. Hidup gak usah nyindir-nyindir. Iya kan? Imani aja saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Iya gak? Hidup ini bukan soal berapa jumlah talenta kita. Hidup ini soal saya mengembangkan atau tidak talenta yang ada pada saya. Karena kalau saya mengembangkan talenta yang ada pada saya. Pasti. Tuhan akan melipat gandakannya dengan anugerah yang luar biasa. Beri ke-tubung sangat yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Klik. Amsal 1 E 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh. Taruh tangan kanan selanjutnya di dada. Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh. Orang bodoh menghina apa? Hikmat dan didikan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup saudara. Itu bagian dari hikmat dan didikan Tuhan. Amin. Tapi orang bodoh marah. Orang bodoh stres. Orang bodoh kecewa. Orang bodoh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang bodoh suka menghakimi orang. Itu orang kaya-kaya. Korupsi kali. Orang bodoh mulai menghina orang lain. Apa itu? Iman itu mujizat-mujizat. Salah itu. Ngaco itu. Dari setan itu. Iman itu hidup susah. Menderita. Kehilangan segala-galanya. Boleh gak sih? Hidup ini belajar berhikmat. Amin. Kalau Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan sedang melatih saya. Itu bagian dari hikmat dan didikan Tuhan. Dan orang-orang yang setia ke tal kita. Keluar dari dapur api. Akan berjalan kemuliaan Tuhan. Beri ke depan tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tidak rela sebagai hamba Tuhan. Melihat jemaat yang Tuhan percayakan itu saya gembalakan. Mimpinya hanya jadi pendeta. Yang memang dapat panggilan jadi pendeta. Jadilah pendeta dan hamba Tuhan. Tapi yang panggilannya bukan pendeta. Siapapun saudara tetap berhikmat. Tetap berpengetahuan. Tetap ahli. Dan tetap melayani Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang meriah buat Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Jemaat Geraja Battle Indonesia Global Leadership Center. Jangan bodoh. Kita tidak mempertentangkan antara iman dan pengetahuan. Tapi kita justru percaya lewat iman. Segala keahlian. Segala pengetahuan. Segala hikmat. Ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apapun yang kau punya. Imanilah bahwa ini Tuhan punya. Amin. Kalau Tuhan punya yang pertama Tuhan pasti jaga. Kalau Tuhan punya pasti Tuhan berkati. Dan kalau Tuhan punya pasti Tuhan lipat gandahkan. Kalau Tuhan punya Tuhan pasti apa? Jaga. Kalau kita yang punya ya. Ya. Banjir aja kita gak bisa jaga. Tapi kalau Tuhan yang punya. Kena banjir pun gak usah stres. Bilang Tuhan yang Tuhan punya. Banjir. Tuhan bilang apa-apa. Aku ganti dua kali lipat lebih baik. Orang kalau menyadari apapun yang dia punya Tuhan punya. Gak akan stres dalam hidup. Amin. Apapun dia ambil daripadanya gak pusing. Dia tahu ini Tuhan punya kok. Karena Tuhan punya maka Tuhan yang jaga. Karena Tuhan punya Tuhan yang berkati. Karena Tuhan punya. Tuhan yang lipat gandahkan dengan caranya yang ajaib. Beri ke tembuk cahaya. 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 Selanjutnya klik. Saya cat. Tuduhan yang paling umum hari-hari ini adalah. Iman Kristen bertentangan dengan pengetahuan. Tapi dari kesimpulan-kesimpulan Alkitab yang tadi kita baca. Maka inilah kesimpulan kita. Satu. Klik. Iman Kristen menuntun pada pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Orang yang beriman tidak malas. Orang yang beriman tidak setengah-setengah. Orang yang beriman rajin. Orang yang beriman berjuang. Orang yang beriman tahu persis. Saya dipanggil Tuhan. Saya dilahirkan Tuhan. Untuk menjadi kepala dan tidak jadi ekor. I am born to be the head. And not to be the tail. Amen. Itu bukan sombong. Orang dunia boleh sombong dan bilang. I am born to be the head. Saya mau lebih hebat dari yang lain. Tapi kita berbeda. I am born to be the head. Supaya lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Beri ke tembuk cahaya yang beri ke tembuk cahaya. Amen. Yang kedua saya pelajari. Namun pengetahuan terbatas. Iman tak terbatas. Kenapa Alkitab bilang. Kamu akan melebihi teman-teman seangkatanmu. Karena orang yang berpikir terbatas. Tapi orang-orang yang beriman. Ada saja anugerah dan berkat Tuhan. Serta mujizat Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya terlalu percaya. Orang beriman. Kagak ada matinya. Amen. Waktu Nebuchadnezzar bermimpi. Semua ahli sudah gak tahu. Daniel masih bisa itu menafsirkan mimpinya. Amin. Iya kan. Waktu Fir'aun bermimpi. Semua orang sudah gak ngerti lagi bagaimana menafsirkannya. Tapi Yusuf mengertinya. Amin. Amin. Waktu Raja buang sadam, mesa, abet, nego ke dapur api yang dipanaskan tujuh kali lipat. Semua orang ahli. Semua orang berpengetahuan. Kesimpulannya. Inna ilahi wa inna ilahi rojuun. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan. Tak pusing. Mau disingkirin orang. Mau dijahatin orang. Mau difitnah orang. Kita tetap percaya. Tuhan yang jaga saya. Saya berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Beri ke tepuk tangan yang meriah. Biarin aja. Kadang-kadang dalam karir kan namanya. Orang sekarang kan dalam karir kan jahat kan. Mainnya suka kotor. Eh anak Tuhan tetap main cantik bos. Anak Tuhan gak pernah jahatin orang. Kalaupun dijahatin gak bales. Amin. Kita gak akan bilang. Orang. Ngomongin gue dimana-mana. Kalau gue ketemu orang gue robek mulutnya. Eh. Lu pikir amplop apa. Mau dirobek aja gitu. Anak Tuhan tenang aja. Karena pengetahuan terbatas. Itu yang bikin banyak orang stres. Itu yang banyak orang pikir kayaknya. Saya udah gak bisa maju lagi dah. Zaman saya udah beda. Eh anak Tuhan. Dimanapun ditempatkan Tuhan selalu luar biasa. Amin. Yang ketiga. Iman pada dasarnya lebih tinggi dari apa? Pengetahuan. Dia bukan bertentangan. Dia berbeda. Kenapa dimensinya berbeda? Berbeda. Amin. Pelajaran SD sama pelajaran SMA sama gak? Beda. Tapi beda bukan berarti bertentangan. Kenapa dia beda? Dimensinya berbeda. Logika bilang. Sebelum ditampar pipi kiri. Tonjok dulu. Kalau gak penyok gue. Tapi iman Kristen bilang. Orang tampar pipi kiri. Berikan juga apa? Pipi kananmu. Logika bilang. Logika bilang. Kalau orang nyakitin saudara. Balas. Kalau perlu gak usah kenal seumur hidup. Tetapi iman Kristen bilang. Berdoa lah bagi orang yang mengani kamu. Beda dong pendeta kalau begitu antara ilmu dan iman. Pelajaran SD sama pelajaran SMA juga beda. Beda bukan berarti bertentangan. Tetapi beda karena dimensinya lebih tinggi. Makanya Alkitab bilang. Yang lahir dari daging. Akan berkata-kata dengan bahasa bumi. Tapi yang dari roh. Akan berkata-kata dengan bahasa. Dari surga. Amin. Sama-sama bilang. Saya hidup dengan iman. Karena Alkitab bilang. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita hidup dengan iman. Kita gak pernah bersaing dengan siapapun. Karena saya tahu persis. Untuk saya ada berkat spesial. Yang Tuhan sudah janjikan. Beri gelap tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya. Iman mendorong seorang untuk apa? Menggali pengetahuan. Makanya saya bilang. Orang beriman gak mungkin males. Orang beriman gak mungkin betean gitu. Orang beriman gak mungkin tidak rajin gitu. Orang beriman bukan hatinya busuk gitu. Selalu mau saingan sama orang. Selalu mau jatuhin orang. Selalu mau sikut orang. Orang beriman hatinya luas. Amin. Dia percaya betul. Tuhan yang akan berkati dia dengan hal-hal yang luar biasa. Yang saya katakan. Amin. Selanjutnya. Klik. Banyak serangan. Boal kita bertentangan dengan pengetahuan. Satu misalnya. Klik. Tentang asal manusia dari monyet. Eh kalau Darwin bilang nenek moyang dari monyet silahkan. Tapi saya enggak. Ya. Kalau orangnya senangnya kawin cerai-kawin cerai. Punya piaraan. Punya bini banyak. Mungkin dari monyet. Karena memang begitu monyet. Oh iya kan. Sudah tahu monyet enggak? Monyet dilempar pisang. Dia tangkap. Puas enggak? Lempar lagi satu lagi. Tangkap. Lempar lagi satu lagi. Pakai kakinya. Lempar lagi satu lagi. Kaki satu lagi. Empat kan? Tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Puas enggak monyet? Enggak. Dia udah pegang empat nih. Dia lihat sebelahnya pegang pisang. Dia taruh di keteknya. Diambil lah. Jadi orang sudah punya istri. Masih tertarik sama perempuan lain. Monyet. Karena enggak pernah puas. Asal manusia jelas. Tuhan menciptakan dari debu dan tanah. Tanya sama Darwin. Kalau manusia berasal dari monyet. Kenapa sampai sekarang monyet masih ada? Iya kan? Kenapa monyet sampai sekarang masih ada? Kan manusia berasal dari monyet kan? Evolusi kan? Iya kan? Nah kenapa monyetnya masih ada? Terus kenapa ya evolusi tengah ini udah enggak ada lagi? Iya kan? Terus kapan ini evolusi tengahnya ini? Iya kan? Sampai jadi manusia. Iya kan? Ini kan Darwin bukan menyampaikan teori ilmu pengetahuan. Justru Darwin menyampaikan teologi atau teori kebodohan. Manusia tidak mungkin berasal dari monyet. Amin? Iya kan? Kan monyet bagian dari binatang. Kenapa kucing juga enggak berevolusi? Oh berevolusi jadi macan. Kenapa kelelawar tidak berevolusi? Iya kan? Anak setan takut sekali liat kelelawar. Dia bilang, Mak. Kok ada binatang yang mirip kita mukanya? Mamanya bilang tenang nak. Dia bagian dari kita cuma bagian angkatan udaranya. Yang kedua. Panyas serangan bahwa Alkitab bertentangan dengan pengetahuan. Yang pertama tentang asal manusia dari monyet. Yang kedua. Dunia berasal dari teori Big Bang. Jadi bumi tiba-tiba di suhu panas tertentu meledak. Oh Big Bang. Jadi. Itu kan kayak cerita-cerita dongeng. Ngerti enggak? Tidak ada ahli fisika manapun yang bisa menjelaskan. Bahwa teori Big Bang. Nah terus pertanyaannya. Siapa yang mulai bikin panas itu? Ya tiba-tiba. Telol. Ya. Simple saja. Dari tidak ada apa-apa. And God sent his word. Tuhan berfirman. Amin. Kalau aku katakan jadi maka apa? Jadi. Simple saja. Karena teori Big Bang pun sekarang sedang bingung. Kenapa? Karena dunia akan berakhir. Virus makin banyak. Dunia makin enggak jelas. Dunia akan berakhir. Tetapi kita yang percaya. Justru mengerti betul. Bahwa dunia akan berakhir. Perang. Perang. Lama-lama damai. 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 Ketika semuanya kelihatan damai. Antikris berkuasa. Masa pengania yang terjadi. Dan orang benar diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga. Nah ini yang banyak bingung. Banyak serangan bahwa Alkitab bertentangan dengan pengetahuan. Ada yang bilang usia dunia jutaan tahun. Tapi kalau Alkitab bilang paling sekitar enam ribu tahun. Wah. Berarti Alkitab bertentangan dengan pengetahuan. Tidak. Coba surat kembali pada kejadian satu. Ayat satu. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ayat dua-nya bilang apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Bereshit Barah Elohim. Pada mulanya Tuhan menciptakan. Barah adalah kata Ibrani yang berarti diciptakan dari ex nihilo. Dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang dasyat, lengkap dan luar biasa. Itu Barah. Bereshit Barah Elohim. Tetapi masuk ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani. Tohu wabohu. Tohu wabohu bukan berarti dunia tidak berbentuk. Tetapi dunia dikacaukan. Dunia apa? Dikacaukan. Berarti dari kejadian satu ayat satu sampai kejadian satu ayat dua. Ada satu peristiwa yang terjadi. Karena ada istilah. Tohu wabohu dikacaukan. Sebagian penafsir Alkitab berkata. Itu adalah masa dimana Lucifer jatuh ke muka bumi. Sehingga antara kejadian satu ayat satu sampai kejadian satu ayat dua. Bisa saja ada jelang waktu yang Alkitab tidak mencatat. Tapi yang pasti Alkitab tidak bisa bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena memang ada sesuatu yang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi Lucifer dilemparkan ke muka bumi. Jelas sampai di sini. Sehingga kalau orang bilang dunia usianya jutaan tahun. Alkitab tidak pernah berkata usia dunia hanya enam ribu tahun. Karena Alkitab tidak pernah berkata usia dunia baru enam ribu tahun. Dan saya mengerti bahwa pengetahuan dan Alkitab saling mengisi. Saya percaya bisa jadi karena pertanyaan saya. Dimana peristiwa Lucifer diusir Tuhan. Sebelum kejadian satu ayat satu tidak mungkin. Karena beresit bara elohim. Beresit itu artinya awal dari segala-awal dari segala-galanya. Tidak ada yang memulai lagi. Beresit bara elohim. Artinya apa? Di salah satu bagian dunia. Harus ada sebuah masa dimana Lucifer dibuang oleh Tuhan. Jadi kalau orang bilang. Oh ada zamannya dinosaurus. Dimana itu zaman dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Itu antara kejadian satu ayat satu. Sampai kejadian satu ayat dua. Kenapa tidak pernah dikotbahkan? Alkitab tidak pernah mencatat. Berarti kita memberi tenggang waktu antara kejadian satu ayat satu. Sampai kejadian satu ayat dua. Di sebuah waktu yang pengetahuan yang harus menyelidikinya. Jelas sampai disini. Sehingga apakah Alkitab bertentangan? Tidak. Alkitab memberi ruang. Untuk ilmu pengetahuan berpikir. Selanjutnya. Klik. Banyak serangan bahwa Alkitab bertentangan dengan pengetahuan. Alat tidak mungkin menjadi manusia. Nah ini lagi. Hal yang paling bodoh. When we call him God nothing is impossible for him. Pertanyaan tentang Tuhan bukan Tuhan bisa atau tidak bisa. Pertanyaan tentang Tuhan adalah untuk apa? Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tuhan menjadi manusia. Karena manusia tidak bisa diselamatkan dari amal, ibadah, perbuatan baik serta agamanya. Alat perlu menjadi manusia. Supaya manusia dapat diselamatkan dan dibawa kembali kepada kemuliaan. Yang berikan tangan, yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya. Klik. Kalau begitu. Kita harus simpulkan apa hubungan pengetahuan dengan iman. Yang pertama. Hubungan pengetahuan dengan iman. Takut akan Tuhan harusnya dasar pengetahuan. Kalau saya tidak takut Tuhan. Makin saya menggali pengetahuan makin saya sombong. Tidak sedikit hakim di pengadilan sombong. Kenapa dia sombong? Karena semua orang di pengadilan itu panggil dia yang mulia. Tidak sedikit pilot di pesawat sombong. Karena dia pikir nasib seluruh orang. Al di tangan saya. Saya yang mengendalikan semuanya. Ada banyak ahli-ahli jantung misalnya. Dokter-dokter hebat sombong. Karena dia pikir nyawa manusia di tangan dia. Betul? Tetapi kita yang tahu bahwa semua dari Tuhan tidak bisa sombong. Ada seorang profesor dokter bagian kuman. Satu saat dia sedang menyelidiki kuman dengan mikroskopnya. Tiba-tiba dia bilang. God is awesome. Semua orang bilang. Prof. You are not a pastor. Kamu bukan seorang pendeta. Ngapain kau ngomong begitu? Dia bilang. Saya menyelidiki. Kuman. Yang begitu kecil. Tapi ada kepalanya. Ada tangannya. Ada kakinya. Ada organ-organnya. Tidak mungkin dia terjadi. Dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya. Saya gak tahu siapa. Tapi saya cuma tahu. Dia pasti Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangannya. Kalau dasar pengetahuan kita lah Tuhan. Makin kita menggali pengetahuan. Makin kita kecil. Amin. Sehebat apapun seorang pilot. Kalau dia batuk. Dia flu. Dia mesti cari dokter. Artinya dia juga gak ngerti apa-apa. Dia cuma tahu tentang pesawat. Iya kan. Makanya hari-hari ini orang yang paling ditakuti. Sudah tahu. Kan dulu kita paling takut. Nggak ngeliat orang hitam tinggi besar. Seperti Kobe Bryant gitu kan. Badan gede datang ke kita. Amen. Sekarang yang paling ditakuti. Adalah orang yang look Chinese. Orang kalau muka Chinese. Terus tiba-tiba gini. Hacis. Oh lari semua. Hitam tinggi besar lima orang begitu kan. Pakai anting gitu. Jalan kayak orang mabuk gitu kan. Tiba-tiba orang Chinese gitu. Lagi ngomong sama istrinya. Hacis kabur. Semua kabur aja kabur. Kabur saudara-saudara. Maka yang saya bilang. Hari-hari ini. If you look Chinese. Don't speak Mandarin. Kalau surah bisa bahasa Jawa. Ngomonglah bahasa Jawa. Orang agak aman gitu. Karena sekarang kalau surah look Chinese. Tiba-tiba surah gak usah ngomong Chinese yang jelas lah. Surah gini aja sama istri surah. Lari pasti itu orang. Ya kan. Atau sebaliknya. If you look Chinese. Tiba-tiba di sekitar saudara. Kira-kira ada penjahat. Yang surah gini kayaknya mau ngerampok gue nih. Gak usah teriak. Cukup gini. Ngomong aja sama istri surah. Saya percaya itu orang lari. Dia pikir daripada gue rampok emasnya. Tiba-tiba gue kena Corona. Tidak ada orang hebat. Yang ada hanya orang yang terbatas pengetahuannya. Amin. Sebat apapun seorang hakim. Orang menyebutnya hakim agung. Luar biasa kan. Tapi ketika giginya sakit. Dia harus cari dokter gigi. Betul? Artinya apa? Makin kita punya iman. Makin kita tahu. Pengetahuan tidak ada apa-apanya. Semuanya saya pakai. Untuk jadi berkat dimanapun saya berada. Beri gantung tangan yang beri. Yang kedua. Hubungan pengetahuan dengan iman. Pengetahuan yang ada. Jangan dibiarkan liar. Jangan akhirnya kita punya otak liar begitu. Tapi kita sadar. Aku ada sebagaimana aku ada. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Yang ketiga. Apa hubungan pengetahuan dengan iman? Hal yang tidak dapat dijelaskan dengan pengetahuan. Biarkan saya tidak usah stres. Biarkan saya tidak usah putus asa. Biarkan saya tidak usah kecewa. Tetapi saya mengertinya dalam iman. Makanya Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Tuhan bilang sama Abraham. Ambil anak yang tunggal yang kukasih yakni isak. Persembahkanlah. Bukan berarti Abraham tidak mikir. Abraham mikir. Dan Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan minta kembali? Tapi dia sudah belajar dari sebelumnya. Saya usia 100 tahun. Istri saya sempat goyah imannya. Istri saya bilang gak mungkin dari aku kau mendapatkannya. Tetapi dari hagar. Tetapi kenyataannya. Hitungan logika manusia bisa membuat saya salah dan sesat serta hancur. Tapi hitungan iman tidak pernah salah. Dia bawa anaknya. Sampai anaknya bertanya. Semua sudah-sudah tersedia. Di mana korbannya? Abraham tidak mau ngambil langkah bodoh untuk kedua kali. Dia gak bilang sama Isak. Lu tolol. Dia punya kalimat iman yang luar biasa. Yehova. Jireh. Jireh. God provide. Sama-sama bilang sama saya Yehova Jireh. Sama-sama bilang sama saya Tuhan menyediakan. Sampai di puncak Bukit Muria. Dia ambil pisau. Dia siap kelihatannya untuk menyembeli anaknya. Tapi dia tahu Yehova Jireh. Itulah iman. Iman tidak pernah mempertentangkan mana akal, mana logika, dan mana kuasa Tuhan. Iman berkata kepada saya. Kalau akal saya sudah tidak mampu. Saya tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Beri ke tepuk tangan yang merah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sebelum kita terima perjaman suci. Kita harus mengerti apa hubungan pengetahuan dengan iman. Takut akan Tuhan harus menjadi dasar pengetahuan. Pengetahuan yang ada jangan dibiarkan diar. Hal yang tidak dapat saya jelaskan dengan pengetahuan. Biarkan saya memahaminya dalam iman saya. Dan akhirnya yang keempat. Iman harus menuntun pada semangat dan kerinduan. Untuk apapun yang saya kerjakan. Saya harus kerjakan yang terbaik dalam kehidupan. Iman menentang segala bentuk kemalasan. Iman menentang segala bentuk pekerjaan setengah-setengah. Karena orang beriman tidak pernah setengah-setengah. Orang beriman mentalnya adalah. Saya harus melakukan yang terbaik. Makanya Alkitab ajarkan kita. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi apapun yang saya kerjakan. Saya mengerjakan yang untuk Tuhan. Dalam pekerjaan saudara. Dalam kehidupan sesuatu hari-hari. Satu ingat. Engkau hambat Tuhan. Dua ingat. Memuji saat masih ada. Tiga ingat. Hidup ini gak boleh setengah-setengah. Gak boleh malas. Lakukan yang terbaik. Dan ingat yang keempat. Kalaupun jalannya kelihatannya berat. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan punya yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang sesuai. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Kemenangan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji. Dan sanggup. Terima kasih. Sampai dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah Tuhan saat ini. Biarkan Tuhan berbicara kepada masing-masing kita. Sebelum kita terima perjaman suci. Iblis mau kita mempertentangkan antara iman dan pengetahuan. Pada pengetahuan dan iman. Dua dimensi yang berbeda. Dimensi awalnya kita berpikir. Dan pada saat pikiran kita sudah selesai. Iman kita tetap mantap dan percaya. Jika itu doamu. Tertangankanmu di dada. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang cepat menyerah. Jangan jadi orang yang cepat emosi. Jangan jadi orang yang cepat putus asa. Jadilah orang-orang yang beriman. Karena kita sesungguhnya lah hamba Tuhan. Mujisat masih ada. Sehingga apapun yang kita kerjakan. Kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tahu ada pertolongan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Jika itu doamu. Tertangankanmu di dada. Kalau hari-hari ini. Mungkin logikamu sudah terbatas. Hari-hari ini mungkin kau sudah gak bisa mikir lagi. Bagaimana saya menghadapi semuanya ini. Percayalah. Dalam iman. Ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan. Taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi tinggi. Ijinkan saya berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hari ini di rumah Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami tahu darah yang tertumpah. Menjadi jaminan kepastian kemenangan dan kekuatan buat kami. Kami mengerti sesungguhnya kami inilah hamba Tuhan. Kami diberi talenta. Kami diberikan runia. Kami dipercayakan roh Allah dalam hidup kami. Untuk melakukan bidang kami yang terbaik dalam kasih karmiah Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau putus asa. Tapi kami mau tetap bersemangat dan percaya. Bahwa Tuhan melipat gandakan segala sesuatu dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau kami stres. Ampuni kami kalau kami putus asa. Ampuni kami kalau kami kecewa. Tapi hari ini kami imani kami adalah hamba Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi. Dan kami imani bahwa Tuhan sendiri yang mengaruniakan kepintaran, keahlian, dan hikmat yang sempurna. Kami dapat berdiri tegak hari ini dan berkata. Kami cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Bahkan kalau ada yang sakit, ada yang berbeban berat. Waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami tahu sesuatu yang dasyat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga yang sakit imani ada mujizat. Yang stres dan berbeban berat. Yakinkan ada pertolongan dan kuasa Tuhan. Seluruh saudara yang sedang memiliki harapan-harapan tertentu dalam hidup saudara. Belajar berserah pada Tuhan. Sambil kita tetap berjuang dan percaya. Oh yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Aku punya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!